Pena Wasiat Jelit 25. Keempat batang peluru beracun itu kembali mengenai sasaran dengan telak, empat ekor harimau ganas yang masih hidup pun kembali terkapar di atas tanah. Dua belah batang peluru beracun menghasilkan dua belas batang harimau ganas, sungguh merupakan suatu prestasi yang sangat mengagumkan. Memandang kedua belas bangkai harimau yang tergeletak di tanah itu, Cus Yau Hang menghelan apa sedih, kemudian melompat keluar dari balik kandang. Tan Tiang Kim manggut-manggut, katanya kemudian, inilah yang dinamakan kalau sudah ahli, maka dengan care apapun sama saja, kalau dilihat dari caramu melepaskan senjata Raho Asia tadi, agaknya sudah banyak tahun kau melatih kepandayan tersebut. Care melepaskan senjata Raho Asia sesungguhnya tak jauh berbeda antara yang satu dengan lainnya, Bu Ampua merasa antara peluru perak dengan pisau terbang sebetulnya tidak jauh berbeda, cuma dikala membunuh kedua belas ekor harimau itu tadi, telah kugunakan sedikit tipu musliat, hal mana membuat hatiku merasa sangat tidak tenang. Siaw Hang, harimau-harimau ganas itu sudah terbiasa makan manusia, kalau tidak dibunuh maka akibatnya hanya akan mendatangkan kerugian bagi umat manusia sendiri kata Pek, Bu E. Tecu menyesal sekali telah pergunakan suitan harimau yang menandakan akan diberi makanan, padahal bukan makanan yang kuberikan, melainkan. Tan Tiang Kim segera tertawa lebar setelah mendengar perkataan itu, serunya. Siaw Hang, kau tak usah terlalu menyalahkan diri sendiri, membunuh harimau dengan senjata Raho Asia beracun selain lebih praktis juga mengurangi penderitaan mereka sebelum ajalnya tiba. Terima kasih Ciam Pua atas perhatian dan petunjukmu. Pek Hang menghembuskan napas panjang, ujarnya kemudian, Tan Ciam Pua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sekarang Siaw Hang, telah membinasakan kawanan harimau ganas itu, seharusnya mereka juga sudah melakukan sesuatu tindakan. Tapi hingga kini mereka belum juga melakukan suatu tindakan selah Pek Hang. Kemungkinan besar mereka telah menemukan sesuatu, maka sambil menahan diri terpaksa mereka membungkam terus. Apalagi mereka belum juga melakukan sesuatu pergerakan, kita harus mencari akal untuk menghancurkan empang ikan leihinya kata Ciu Siaw Hang. Kemudian, aku pikir disinilah tujuan mereka yang sebenarnya, dengan kawanan harimau mereka gagal melukai kita, maka mereka sengaja melakukan sesuatu gerakan agar kita bisa terpancing menuju ke empang ikan leihinya ujarnya Tanti Yang Kim. Siaw Hang, agaknya kah sudah mempunyai rencana yang matang sekali di dalam menghadapi empang leihi tersebut serupa BWE tiba-tiba. Dalam kandang ada harimau, dalam empang ada siluman, jika kita masukkan kapur dalam jumlah besar ke dalam empang tersebut, aku pikir sekalipun siluman empang itu sangat ganas, tak nanti ia bisa banyak berkutik. Eh, kare ini memang sebuah kare yang bagus sekali puji pek, BWE. Tiba-tiba terdengar serentetan suara yang dingin sekali bergema memecahkan keheningan. Di dalam pang itu terdapat berpuluh-puluh ribu ekor ikan leihi, apakah tindakan kalian tidak terlampau keji dan melanggar peraturan langit? Ketika semua orang memalingkan kepalanya, maka tampaklah seorang kakek berjenggot putih telah berada lebih kurang dua kaki di hadapan mereka. Padahal semua orang yang hadir di arena rata-rata adalah jagoan lehai yang berilmu tinggi, baik ketajaman mata maupun ketajaman pendengarannya mengagumkan sekali, tetapi nyatanya tak seorang pun di antara mereka yang tahu sedari kapan orang itu telah muncul di sana. Pek, BWE memperhatikan kakek berbaju putih itu sekejap, kemudian tegurnya. Aku lihat kawamat asing sekali, tolong tanya, apa sangkut pautmu dengan kebun raya banhoawan ini? Siapakah lohu, aku rasa hal ini bukan suatu hal yang sangat penting, sebaliknya tindakan kalian yang hendak memunahkan berpuluh-puluh ribu ekor ikan leihi merupakan suatu tindakan yang sangat keji dan tidak berperasaan, Oleh sebab itu lohu wajib untuk menghalangi perbuatan kalian itu. Puluhan lembar jiwa manusia yang tewas dalam perkampungan Ingkuat San Cheng apakah tidak lebih berharga daripada seumpang ikan leihi selatan Tiang Kim? Mendengar perkataan itu, kakek berbaju putih itu segera tertawa dingin tiada hentinya. Tan Tiang Kim dia berseru, sebenarnya kalian sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan persoalan ini, tapi kalian bersikeras untuk melibatkan diri di dalam pertikaian ini, rupanya kalian memang suka untuk mencari kesulitan buat diri sendiri. Kalau ku dengar dari ucapanmu itu, rupanya kau adalah seorang tokoh yang sakti. Tan Tiang Kim, kau ingin menanyakan nama lohu benar? Selangkah demi selangkah dengan tenangnya kakek berbaju putih itu mendekati para jago. Berhenti bentak Tan Tiang Kim tiba-tiba dengan sepasang alis matu berkerit. Sambil menggenggam empat batang senjata rahasia bunga teratai baja, Cu Siow Hang juga tertawa dingin sambil berseru. Bila kau berani maju lagi ke depan, jangan salahkan kalau aku akan memergunakan senjata rahasia. Kakek berbaju putih itu tertawa. Wahai anak muda serunya, kenapa tidak kau coba untuk melancarkan serangan? Cu Siow Hang tertawa dingin. HMMM jadi kau anggap aku tidak berani serunya. Kakek berbaju putih itu masih tetap maju ke depan selangkah demi selangkah, wajahnya kelihatan tenang sekali. Cu Siow Hang segera mengayunkan tangan kanannya, empat batang senjata rahasia bunga teratai besi segera meluncur ke depan menembusi angkasa. Mendadak kakek berbaju putih itu berhenti, kemudian seluruh badannya menjatuhkan diri ke arah belakang. Belah am diiringi suara keras, kakek berbaju putih itu jatuh tertelentang di atas tanah. Cepat mundur ke belakang, cepat menghindarkan diri buru-buru Cu Siow Hang berseru dengan cemas. Termasuk Tantiyang Kim dan Pek, BWS sendiri dengan perasaan tidak habis mengerti serentak mereka mundur ke belakang. Sementara itu kawanan jago lainnya juga telah membubarkan diri keempat penjuru. Benar juga, setelah terjatuh ke atas tanah kakek berbaju putih itu menggelinding ke muka dengan kecepatan luar biasa, kemudian melompat bangun dan meluncur ke hadapan para jago. Semenjak tadi Cu Siow Hang telah mencekal empat batang bunga teratai baja, baru saja kakek berbaju putih itu melangkahkan kakinya ke atas tanah, empat batang bunga teratai baja itu telah meluncur menembusi angkasa. Tiga buah meluncur ke arah kakek berbaju putih itu, sedangkan sebatang yang lain dengan selisih jarak dua dipah menyambar lewat di sisi badan kakek berbaju putih itu. Dengan suatu gerakan yang cekatan kakek berbaju putih itu mengayunkan sepasang tangannya berbareng. Kriying-kriying-kriying, tiga batang bunga teratai baja itu sudah kena terhajar sampai rontok ke atas tanah. Sebatang yang lain ternyata berputar satu lingkaran terlebih dahulu, kemudian dengan kecepatan luar biasa menyambar ke depan dada kakek berbaju putih itu. Dengan robeknya pakaian yang dikenakan kakek berbaju putih itu secara tiba-tiba menyembur keluar gelembung air yang tersebar sampai seluas satu kaki lebih. Jelas air tersebut terhimpun dalam sebuah ruangan yang bertekanan besar dan keras, sehingga ketika tersambar robek oleh bunga teratai besi itu, air mancur keluar dengan derasnya. Tak seorang manusia pun yang bisa menebak apa kegunaan yang sebenarnya dari gelembung-gelembung air tersebut. Tapi dengan cepat tampak buktinya, tiba-tiba terdengar suara dengungan keras bergema, memecahkan keheningan, menyusul kemudian muncul beribu-ribu ekor lebah beracun yang panjangnya mencapai satu inci lebih dan langsung menyambar ke arah orang berbaju putih itu. Terhadap kawanan jago yang sedang dihadapi, kakek berbaju putih itu sama sekali tidak takut, tapi terhadap lebah beracun itu takutnya setengah mati, tiba-tiba ia membalikan badannya dan melarikan diri terbirik-birik. Tampak lebah-lebah beracun itu bermunculan dari empat arah. Delapan penjuru dalam waktu singkat kakek berbaju putih itu sudah terkepung oleh kawanan lebah tersebut. Menghadapi kepungan dan kerubutan kawanan lebah itu, si kakek berbaju putih itu menari ke sana kemari sambil menggerakkan sepasang tangannya, jeritan demi jeritan ngeri bergema memecahkan keheningan. Tidak sampai berapa saat kemudian, kakek itu sudah roboh terkapar di atas tanah dalam keadaan mengerikan. Beribu ekor lebah beracun itu hanya mengerubuti kakek berbaju putih itu seorang, sedangkan kawanan jago di sekelilingnya sama sekali tidak diusik oleh lebah-lebah beracun itu. Tanti yang ke menghembuskan napas panjang, lalu gumamnya. Benar-benar sebuah rencana yang teramat keji. Siau Hang kata PBWE pula, lagi-lagi kau selamatkan jiwa kami semua. Andai kata gelembung air itu sampai mengena di tubuh kita, sudah pasti kawanan lebah beracun itu akan menyerang kita. Kata Tanti Yang Kim lagi, jangan toh beribu-ribu ekor sekaligus, delapan atau sepuluh ekor pun sudah tidak mudah dihadapi, bagaimanapun lihainya kung fu yang kita miliki, niscaya akan mati juga akhirnya di ujung sengatan lebah beracun itu. Pek Bwee mesguh hembuskan napas panjang. Siau Hang kembali ujarnya, dari mana bisa tahu kalau disakunya membawa air obat yang bisa memancing datangnya kerumunan lebah beracun. Bo Ampua tidak tahu, Bo Ampua hanya merasa orang ini mencurigakan sekali. Siau Hang, coba katakan di bagian yang manakah orang itu tampak mencurigakan? Pertama, kemunculannya secara tiba-tiba. Siau Hang sute tukas tengcuan, dengan care apakah dia menampakkan diri, kita berjumlah amat banyak, tapi nyatanya tak seorang pun yang mengetahui akan kehadirannya. Dia muncul dari lorong bawah tanah, maka kemunculannya sangat tiba-tiba. Apalagi bergoyangan ranting dan pepohonan yang terhembus angin menutupi gerak-geriknya, tak heran kalau kita tidak mendengar sama sekali akan gerakannya yang lirih. A-a-a-a-i, sebenarnya kejadian ini merupakan suatu kejadian yang cukup misterius, tapi setelah mendengar penjelasanmu itu, rasanya sedikit pun tidak menjadi misterius lagi. Kalau begitu, dari mana kau bisa tahu akan rencana busuk mereka tanya Pek Hang? Pertama, dia tidak membawa senjata tajam, Kedua, penyaruannya terlampau tua, padahal suaranya tidak mirip, maka timbul kecurigaan di dalam hatiku. Setelah ku perhatikan dengan seksama, ku jumpai dadanya melembung besar, maka ku coba memancingnya dengan senjata rahasia. Setelah itu dengan mempergunakan ilmu hui sianti lian hoa, bunga teratai baja terbang berpusing, ku hajar dada bagian depannya, aku tahu mereka datang dengan membawa rencana busuk, tapi tidak ku sangka kalau kedatangannya adalah untuk menyemburkan air obat itu ke tubuh kita agar dikerubuti oleh lebah beracun. Pek Hang segera menghela nafas panjang, ujarnya kemudian. Xiao Hong, menurut pendapatmu, mungkinkah sutemu disekap di tempat ini? Ia menaruh rasa kagum terhadap cu Xiao Hong sehingga tanpa terasa rahasia hatinya juga turut dikemukakan keluar. Cu Xiao Hong termangu beberapa saat lamanya, setelah itu katanya, Sunio, tentang persoalan ini, Xiao Hong tak berani mengambil kesimpulan, cuma menurut pendapatku setelah menganalisa keadaan yang kita hadapi, aku rasa besar kemungkinannya jika Ritki Xiao Sute masih tinggal di kota Xiangyang. Oh oh oh, mungkinkah berada di dalam kebun raya ban hoawan ini? Soal ini, menurut pendapat Xiao Hong besar kemungkinan ia berada di sini. Baik, kalau begitu mari kita cari dengan seksama. Walaupun ia sudah merupakan seorang nyonya setengah umur, tapi kini seakan-akan ia berubah menjadi kekanak-kanakan lagi. Mungkin inilah akibat dari rasa rindunya kepada putra kesayangannya sehingga membuat perempuan ini kehilangan pendirian serta rasa percayanya pada diri sendiri. Bek, Bwee menghembuskan napas panjang, selanya tiba-tiba. Hong Ji tenangkan sedikit hatimu, tempat ini penuh dengan ancaman marah bahaya, sedikit salah bertindak bisa jadi akan mengakibatkan keadaan yang fatal. Walaupun ucapan tersebut tidak diucapkan dengan nada yang tegas dan tandas, tapi sikapnya amat serius. Bek, Hong segera menarik hawa murninya dalam-dalam, setelah menyalurkan hawa murninya lewat pusar dan mengelilingi seluruh badan, katanya pelan. Ananda menerima nasihat itu. Cus Yau Hang buru-buru mengalihkan pokok pembicaraannya ke soal yang lain, katanya. Tan Lo Chiampua, dengan care apa kita hendak melakukan pemeriksaan terhadap kebun bunga yang begini luasnya ini? Sampai sekarang, aku si pengemis tua pun belum berhasil menemukan suatu care yang baik kata Tantia N.G. Kim. Ada satu hal, Lohu selalu merasa tidak habis mengerti selapet BWE dari samping. Coba katakan, apakah lorong di bawah tanah dalam kebun raya banho awan ini saling berhubungan satu sama lainnya? Kalau berhubungan bisa apa? Kita bisa manfaatkan air yang ada dalam empang ikan leihi itu untuk mengenangi seluruh lorong bawah tanah. Kenapa tidak kita lakukan hal ini untuk memaksa mereka agar munculkan diri? Yee, betul, memang ini merupakan satu care bagus yang bisa kita pergunakan serutan Tiang Kim. Kalau begitu mari kita periksa, apakah orang berbaju putih itu benar-benar muncul dari lorong bawah tanah ujar Teng Chuan sambil beranjak dari situ? Ternyata segala sesuatunya persis seperti apa yang diduga Cus Yau Hong, di bawah tanaman bunga, benar-benar terdapat sebuah mulut gua yang tersembunyi sekali letaknya. Mulut gua itu cuma dua jengkal lebarnya, tapi cukup untuk dilewati oleh satu orang. Teng Chuan segera menarik napas panjang, katanya kemudian dengan lirih. Biar aku turun ke bawah untuk melihat keadaan. Siaw te akan mencenemani Cuyang Bun Su Heng, sambung Cus Yau Hong dengan cepat. O-O, D-W-O-O. Kali ini gerakan tubuh Teng Chuan yang lebih cepatan sedikit. Dia berebut di depan Cus Yau Hong dan menyusup masuk ke dalam ruangan itu. Ternyata dibalik gua merupakan sebuah lorong yang berliku-liku, lorong tersebut terbentang ke arah selatan jalan bawah tanah tersebut yang sempit, rendah lagi untuk dilewati satu orang pun boleh dibilang susah sekali. Cus Yau Hong dengan ketat mengikuti di belakang Teng Chuan. Sementara itu, lorong bawah tanah tersebut makin ke depan semakin menyempit, baru dua-tiga kaki mereka berjalan, lorong itu sudah buntu dan tak bisa dilewati lagi. Siaw Hong, sudah tak bisa dilewati lagi, bisik Teng Chuan kemudian. Teng Chuan cepat mundur dari sini seraya berkata Cus Yau Hong segera mundur lebih dulu dari tempat itu. Teng Chuan segera membuntuti di belakangnya dan mundur juga dari dalam lorong bawah tanah itu. Bagaimana keadaan di dalam guatan Tiang Kim segera bertanya begitu melihat kemunculan dua orang itu. Cus Yau Hong cuma berdiri serius dan tidak berbicara apa-apa. Teng Chuan yang berada di sisinya segera menjawab. Lorong bawah tanah ini cuma sepanjang dua kaki saja, setelah itu buntu dan tak bisa ditembusi lagi. Oh oh kalau begitu, manusia berbaju putih itu bukan keluar dari dalam lorong bawah tanah itu? Benar. Apakah kau mempunyai pandangan lain tentang persoalan ini? Tanya Tanti Yang Kim kemudian sambil tertawa. Menurut perasaan Bo Ampua, lorong bawah tanah ini dibuat secara istimewa sekali, bila tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya sulit untuk memanfaatkan lorong itu. Eh, masuk di akal. Kalau begitu diserang dengan air rempang pun percuma saja selapet BWE. Yee-a-a, tak ada gunanya. Siau Hong dari mana kau bisa tahu kalau lorong rahasia tersebut dibuat secara istimewa? Bo Ampua pernah membacanya dari sejilid buku, dalam kitab tersebut khusus dibicarakan tentang ilmu bangunan bawah tanah, ilmu jebakan, ilmu alat rahasia, dinding berganda, lorong jebakan dan lorong-lorong istimewa. Di sana disinggung juga pembuatan lorong rahasia palsu untuk membendung kejaran musuh, Oleh karena itu, menurut pendapat Bo Ampua, kemungkinan besar lorong rahasia itu adalah sebuah lorong yang palsu. Maksudmu, di dalam lorong rahasia tersebut masih terdapat pintu rahasia yang menghubungkan tempat itu dengan tempat yang lain? Yee-a-a, Bo Ampua memang bermaksud demikian. Lorong bawah tanah semacam ini boleh dibilang merupakan lorong bawah tanah berganda, di dalamnya penuh terdapat liku-likunya jalan yang saling berhubungan satu dengan lainnya, lagi pula di mana-mana terdapat pintu kematian, orang yang tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya susah untuk menembusi lorong tersebut. Siaw Hong, lantas apa yang harus kita lakukan sekarang tanya Tanti Yang Kim. Lorong bawah tanah yang berganda ini masih mempunyai suatu kehebatan lagi, yakni membagi tiap bagian lorong menjadi beberapa bagian kecil, setiap bagian bisa mereka tutup dengan begitu saja sehingga seseorang bisa mereka kurung di dalam lorong rahasia bawah tanah itu sampai mati. Tanti Yang Kim menjadi termangu-mangu, katanya kemudian. Sudah setengah abad lamanya aku si pengemis tua berkelana di dalam dunia persilatan, tapi baru pertama kali ini ku dengar tentang kelihayan lorong bawah tanah tersebut. Siaw Hong, coba kau terangkan lebih terperinci lagi bagaimana kira kita untuk menghadapi lorong bawah tanah tersebut? Merah padam selembar wajah cu Siaw Hong setelah mendengar perkataan itu, lanjutnya. Bu Ampua mengetahui hal ini dari atas sejilid kitab, dalam kenyataan aku pun tidak mengetahui terlalu banyak tentang masalah tersebut. Jadi kalau begitu, sulit buat kita untuk menghadapi lorong rahasia berganda semacam itu. Yaa, Bu Ampua pikir memang sulit untuk dihadapi, hanya ada satu care saja yang bisa dipakai untuk menghadapi lorong rahasia berganda semacam ini, yakni, menemukan peta aslinya. Jadi kalau begitu kebon raya termasur yang tiap hari dikunjungi beribu-ribu orang penghujung ini sesungguhnya tak lebih hanya markas besar dari kaum penyamun yang berhati keji. Kalau dilihat dari keadaan sekarang, memang demikianlah kenyatannya. Siaw Hong, kalau begitu kita tak akan mampu untuk menemukan jejak mereka? Maka dari itu kita menjadi kehilangan dasar sama sekali di dalam masalah ini. Siaw Hong sekalipun itki berada di sini bukankah sulit juga buat kita untuk menemukan jejaknya seru pek hong? Suniyo, dalam peristiwa ini tecu tak berani memberi jaminan kepadamu, tapi aku pasti akan berusaha dengan sekuat tenaga, kalau dilihat dari persiapan yang begitu sempurna dan pelik di dalam kebon raya banho awan ini, bisa jadi Siaw Sute memang kemungkinan besar berada di tempat ini. Siaw Hong, andai kata ia pasti berada di sini, aku harap kau bersedia mencarinya dengan sepenuh tenaga. Suniyo sekalipun kau tidak berpesan, aku pun sudah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencarinya sampai ketemu. Bisakah ditemukan? Aku, aku. Apostrofe. Hangji kenapa kau mendesak terus diri Siaw Hong dengan care seperti ini? Tegur P.B.W.E. Loci Ampua tak bisa disalahkan jika Suniyo sangat menguatirkan keselamatan Itki, sebab memang sewajarnya kalau manusia berpendapat demikian, tapi Bo Ampua pasti akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk menemukan jejaknya. Dengan sedih Pak Hang menghela nafas panjang. Ayah keluhnya Ananda boleh kehilangan nyawa, tapi aku harus mencari Itki sampai ketemu, kalau tidak, bagaimana mungkin aku bisa bertanggung jawab kepada Lengkeng? Perkataan Suniyo memang benar cepat-cepat. Cuk Siaw Hong berseru. Siaw Hong, jangan salah mengertikan ucapanku, aku hanya berharap kau bisa berusaha dengan sekuat tenaga. Tegur mengerti, tempat mereka untuk mengurung Siaw Sute sudah pasti bisa kita temukan jika kita mau selidiki pelan-pelan dan seksama, sekarang juga aku akan pergi untuk melakukan pemeriksaan lagi. Baik, aku akan menemanimu, seru Seng Tiongak. Aku juga ikut sambung Teng Chuan. Teng Chuan selah Seng Tiongak cepat, aku seorang yang menemani Siaw Hong sudah cukup, kau adalah seorang Chiang Bun Jin, jangan bergerak secara sembarangan. Tidak, aku juga harus menyumbangkan sedikit tenagaku. Seng Jut dan Kui meh serentak berkata, Chiang Bun Jin, lebih baik kau menemani Tiang Lo kami saja, biar kami dua orang pengemis cilik yang menemani saudara Chu. Teng Chuan segera manggut-manggut dan tidak menampik lagi. Pek BWE ingin mengucapkan sesuatu untuk mencegah, tapi Tan Tiang Kim segera mengebaskan tangannya mencegah Pek BWE berkata lebih jauh. Chu Siaw Hong, Seng Tiongak, Sin Jut, Kui meh empat orang segera berjalan ke depan. Menunggu keempat orang itu sudah pergi jauh, Tan Tiang Kim baru berkata dengan suara lirih, aku lihat Siaw Hong adalah seorang bocah yang agak aneh dan luar biasa. Kebun Raya Ban Hoawan ini begini luas dan besar, mencari tempat kurungan di tempat sebesar ini bukanlah suatu pekerjaan yang gampang, aku tidak percaya dia sudah berhasil menemukan sesuatu, sambung PWE pula. Saudara Pek, kau lebih lama berkumpul dengannya daripada aku si pengemis, tapi berbicara soal pengertian tampaknya kau tidak bisa melebih diriku. Apa maksudmu dengan ucapan tersebut? Jikalau dia tidak memiliki sesuatu titik terang, tidak nanti bocah itu akan melakukan tindakan secara sembarangan. Maksudmu, dalam hati kecilnya sudah timbul setitik rasa curiga, selatan Tiang Kim, cuma tidak begitu yakin, karena itu tidak berani dia ucapkan secara sembarangan, tapi setelah didesak terus oleh keponakan Pek Hong, mau tak mau terpaksa dia harus mencobanya juga. Sungguhkah perkataanmu itu? Tentu saja sungguh, jika kau tidak percaya sebentar tanyakan saja kepada Seng Tiongak Pek BWS segera mengerutkan dahinya rapat-rapat. Pengemis tua katanya. Benarkah Siang Hang memiliki kehebatan sedemikian besarnya? Aku rasa tak berakal salah lagi, jika tidak percaya, bagaimana kalau kita bertaruh? Tak usah bertaruh, aku percaya dengan semua perkataanmu itu. Dengan cepat cu Siang Hang sekalian telah mengitari dua buah gundukan tanaman pohon bunga dan bergerak maju ke depan. Tiba-tiba si anak muda itu berhenti. Siang Hang, apakah kau sudah mempunyai perhitungan yang Masak Seng Tiongak segera bertanya? Sesungguhnya Siang Tiongak tidak mempunyai suatu keyakinan. Kalau begitu, kau hanya mempunyai gambar secara kasarnya saja? Benar. Seng Tiongak segera tertawa. Siang Hang, aku yang menjadi susyokmu mau tak mau harus kagum juga kepadamu. Kita melakukan perjalanan melalui jalan yang sama, melihat benda dan pemandangan yang sama pula. Kenapa kau bisa menemukan sesuatu sedang aku tidak? Soalnya susyok tidak menaruh perhatian khusus, asal kau mau memperhatikan dengan seksama, maka kau dapat menjumpai hal tersebut. Coba katakan, di mana letaknya? Tidak jauh jawab Cus Yau Hang sambil tertawa, sejauh pandangan mati kita sekarang. Seng Tiongak memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, kemudian ujarnya. Maksudmu bangunan kecil tempat untuk menikmati bunga itu? Cus Yau Hang mengangguk. Benar. Bangunan kecil tempat untuk menikmati bunga itu. Bukankah kita telah memasuki tempat itu serta memeriksanya? Disitu kan tak ada apa-apanya? Kembali Cus Yau Hang tertawa. Di belakang bangunan kecil tempat untuk menikmati bunga itu terdapat sebuah hello okan kecil yang menyembah Sam Chiang Taisu. Apalah yang perlu dicurigai dengan tempat itu? Kenapa aku tidak melihat apa-apa? Su Siok, sepintas lalu tempat itu seperti tempat rekreasi untuk semua orang, padahal yang sebenarnya tempat itu merupakan salah satu pintu mereka untuk masuk keluar. Oh oh oh. Tak ada salahnya jika kita kesana dan melihat keadaan, siapa tahu kalau bisa menemukan kembali sesuatu titik terang. Si Au Hang, apakah sekarang juga kita akan kesitu? Perlu tidak untuk memberi habar dulu kepada subuh sekalian? Apakah mereka juga boleh pergi kesana? Seng Tiong gak manggut-manggut, ujarnya kemudian, Si Au Hang, apakah tempat itu berbahaya sekali? Sudah barang tentu amat berbahaya, aku harap Su Siok dan dua bersaudara pengemis untuk bertindak lebih berhati-hati lagi. Sambil tertawa lebar Sin Jut berkata, Saudara Chiu tidak mengundang beberapa Chiampo itu turut serta sungguh membuat aku si pengemis merasa bergembira sekali, mereka terlalu ragu-ragu mengambil keputusan, lagi pula terlampau berhati-hati, jika berada bersama mereka, rasanya kaki tangan kami seolah-olah bagaikan di belenggu saja. Walaupun begitu Saudara Chiu, beberapa orang lo Chiampo itu mempunyai pengalaman yang amat luas kata Seng Tiong gak, bila seorang saja di antara mereka turut datang, maka kehadirannya itu akan sangat membantu kita semua, kenapa kau bilang kaki dan tangan malah seolah-olah bagaikan di belenggu. Seng Chiampo kata Chiu Heng sambil tertawa, orang bilang nama besar membelenggu orang, mereka adalah orang kenamaan selama banyak tahun, kera kerja mereka pun mempunyai garis-garis pedoman yang tetap, pedoman tersebut biasanya segan mereka langgar, seperti juga seseorang yang tangannya di belenggu, sudah barang. Tentu semua gerak-geriknya menjadi tidak leluasa, sebab itu mereka pun tak berani sembarangan bertindak di dalam menghadapi setiap persoalan. Oh oh, kiranya begitu. Chiu Heng tertawa, kembali serunya. Seng Chiampo. Tanda petik. Eh eh eh, jangan panggil aku dengan sebutan itu tukas Seng Tiong gak dengan gelisah, selisih usia kita tidak seberapa banyak, bila kau bersedia memberi muka kepada aku, lebih baik panggil saja aku dengan sebutan saudara Seng. Aku rasa sebutan itu kurang cocok. Sebagai mana diketahui orang persilatan lebih mementingkan soal tingkat kedudukan. Kalina tak boleh mengambil perbandingan dari Xiao Hong, betul dia adalah keponakan muridku, tapi kita toh saling berhubungan secara terpisah. Xiao Chiu, kalau toh saudara Seng telah memberi penjelasan, lebih baik kau turuti saja kehendaknya selaku mehong peng sambil tertawa pula terus terang saja, usia kita memang selisih tak banyak kalau mesti menyebut lo Chiam Pua kepadanya waah kasihan dia. Mana dia rikuh? Kita juga rikuh, betul tidak? Sinjut Chiu Heng segera manggut-manggut. Betul sekali perkataanmu itu, kalau begitu akanku sebut saudara Seng saja kepadanya. Nah, begitu baru cocok seru Seng Tiongak kemudian, dengan begitu kera kerja kita lebih leluasa, pergaulan lebih akrab dan kita sama-sama tak usah merasa rikuh. Baik kata Chiu Heng kemudian sambil tertawa, Saudara Seng, mari kita mulai penggeledahan dari tempat ini. Tidak usah, tempat ini tiada sesuatu yang perlu dicurigai ujar Chus Yau Hong, kalau ingin melakukan penggeledahan, kita harus menggeledah kuil kecil itu. Baik, aku akan membawa jalan kata Seng Tiongak, dia lantas membalikan badan dan berjalan ke depan. Chus Yau Hong berpaling dan memandang sekejap ke arah Hongpeng, lalu berkata, Saudara Ong, kau toh sudah pernah berkunjung ke Kebon Raya Ban Hoawan ini. Apakah biasanya di tempat ini dipekerjakan banyak tukang dan pembantu? Yee-a-a. Banyak juga jumlah mereka, pokoknya dalam setiap bagian Kebon Raya ada orangnya, paling tidak jumlahnya bisa mencapai beberapa ratus orang. Tapi kemana larinya orang-orang itu entahlah. Jika dugaanku tidak salah, sudah pasti mereka bersembunyi di bawah tanah. Sungguh tak pernah ku sangka akan hal ini, aku tidak mengira kalau Kebon Raya Ban Hoawan sesungguhnya sarang pencoleng kata Ongpeng, cuma, aku si pengemis kecil masih juga tidak habis mengerti padahal tempat ini adalah Kebon pribadi seseorang, andai kata mereka memaklumkan tempat ini sebagai daerah terlarang dan tak memperkenankan orang luar masuk kemari, bukankah tempat ini akan berubah menjadi suatu tempat yang lebih rahasia lagi letaknya? Mendengar perkataan itu Cu Siobong segera tertawa lebar. Di sini terletak kepinteran mereka, bayangkan saja dalam suatu tempat yang demikian besarnya ini, sudah pasti ada banyak sekali orang-orang mereka yang berlalu lalang jika tempat ini dinyatakan sebagai daerah terlarang, padahal terdapat banyak orang yang hilir mudik di sini, apakah kejadian ini tak akan menarik perhatian orang lain? Sebaliknya jika Kebon Raya ini dinyatakan terbuka untuk umum, setiap hari dikunjungi oleh beribu-ribu bahkan puluhan ribu pengunjung yang hilir mudik terus-menerus, bayangkan saja, sekalipun orang mereka yang terdiri dari ratusan orang itu hilir mudik beberapa puluh kali sehari siapa yang akan mencurigai mereka? Toh buktinya dengan ketajaman pendengaran Kepang, rahasia ini tak pernah diketahui kalian selama banyak tahun? Eh, betul juga perkataan ini, jika orang membuang emas ke dalam jamban, siapa yang akan menyangka kalau benda kuning dalam jamban tersebut adalah emas? Di sinilah letak titik kelemahan manusia tapi titik kelemahan tersebut justru telah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yaa, di sini pula terletak kepintaran mereka. Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya akan terjatuh juga, sekalipun mereka pintar, akhirnya suatu titik kelemahan mereka perlihatkan juga, Nah sekarang, inilah saatnya bagi kita untuk menemukan titik kelemahan yang ditinggalkan oleh orang-orang pintar tersebut. Kalau memang titik kelemahan ini dibuat oleh orang pintar, tempat tersebut pasti akan sulit untuk ditemukan, kata Seng Tiongak. Itulah sebabnya kita harus memeras otak untuk menemukannya. Sinjut dan Kuih meh saling berpandangan sambil tertawa, katanya hampir berbareng kami dua bersaudara juga tidak mempunyai keistimewaan apa-apa, keistimewaan yang paling besar adalah menemukan titik kelemahan yang ditinggalkan orang lain. Kalau begitu, silahkan kalian berdua berangkat lebih dulu bersamaku Ujar Seng Tiongak. Selesai berkata, dia lantas beranjak menuju ke arah pintu kuil. Hei, ada apa? Kalian hendak mencari emas? Seru Ong Peng dengan lantang. Kera-a-ak. Tiba-tiba pintu samping dekat dinding patung. Terbuka sebuah pintu, kemudian pelan-pelan berjalan keluar seorang rahib perempuan berbaju hijau, rahib itu masih muda sekali. Dia membawa sebuah senjata hutim yang berbulu sangat panjang, dengan serius katanya, apa yang sedang kalian cari? Kami mencari orang Jawa Pong Peng. Mencari orang macam apa? Tanya rahib muda berbaju hijau lagi. Dalam Kebun Raya Ban Ho'awan ini terdapat banyak orang, tapi sekarang tampaknya tak seorang pun yang kelihatan. Tempat ini memang sebenarnya penuh dengan orang, tak sehari pun mereka bisa beristirahat dengan tenang, maka hari ini mereka pulang ke rumah untuk beristirahat. Lito Tiang, tentunya kau mempunyai gelar atau julukan bukan? Tosu perempuan muda usia itu tertawa. Kita tak pernah bersuah, juga tidak saling mengenal, aku rasa namapun tak usah saling disebut. Kau adalah seorang pendeta yang sudah jauh dari keramaian manusia dan kehidupan keduniawian, tak nyana saat ini masih juga mencampuri urusan di dalam Kebun Raya Ban Ho'awan. Aku tinggal di dalam Kebun Raya Ban Ho'awan, segala sesuatunya tergantung pada pemilik Kebun Raya Ban Ho'awan, urusan yang terjadi dalam Kebun Raya Ban Ho'awan ini tentu saja harus ku campuri. Oh, seandainya kami hendak menghadapi orang-orang dari Kebun Raya Ban Ho'awan, apa yang hendak kau lakukan? Kenapa kalian harus berbuat begitu? Kata si tokoh berusia muda itu sambil menghela nafas, mereka semua adalah orang baik-baik. Benar, mereka memang semuanya merupakan pilihan dari orang-orang baik. Cus Yau Hang segera mendehem pelan, kemudian katanya, Li Toheng, aku ingin mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Katakan saja. Bukankah di belakang kulil ini terdapat dunia lain? Menurut pendapatmu tokoh muda itu balik bertanya. Kalau dilihat dari kemunculan Li Toheng dari pintu kecil di samping patung arca itu, aku yakin di belakang sana pasti terdapat suatu dunia lain. Tempat itu adalah kamar tidurku, Kalau kalian tidak percaya, mengapa tidak masuk ke dalam untuk memeriksa sendiri? Oh oh oh. Kalau begitu cumakah seorang yang berdiam di sini? Tanya Ong Teng. Betul. Cuma aku seorang yang berdiam di sini. Oh oh oh. Titik sungguh suatu kejadian yang sulit untuk membuat orang percaya. Selaseng Tiongak. Kalian tidak percaya kepada aku, juga tak mau masuk untuk melakukan pemeriksaan, sungguh membuat orang tidak habis mengerti apa sebenarnya maksud tujuan kalian. Katani koh muda itu dengan suara dingin seperti Seng Tiongak segera berpaling dan memandang sekejap ke arah Cu Siao Hong. Kemudian tanyanya, Siao Hong, bagaimana cara kita untuk mengatasi kejadian ini? Aku mengerti. Bukankah kau takut jika dalam kamar tidurku si pendeta terdapat racunnya? Kembali tokoh muda itu berkata, Kami adalah orang yang sudah lama melakukan perjalanan di dalam dunia persilatan, tentu saja kami tak bisa tidak untuk bertindak lebih berhati-hati. Bagus sekali kata nikoh muda itu. Kemudian sambil tertawa dingin, Aku akan membuktikannya untukmu setibanya di depan pintu, Tiba-tiba ia mendorong pintu tersebut hingga terpentang lebar. Di tengah matahari yang terang-benderang, Suasana dalam ruangan itu dapat terlihat dengan amat jelas. Di balik pintu merupakan sebuah ruang tidur yang kecil sekali, Kecuali sebuah pembaringan kecil, Boleh dibilang. Hampir tiada tempat lagi yang bisa digunakan untuk menyembunyikan barang. Oleh sebab itu, Selain sebuah pembaringan yang berada dalam ruangan, Di situ cuma ada sebuah bangku. Sudah lihat sampai jelas kata nikoh muda itu mengejek, Kalau tidak jelas, Mengapa tidak masuk ke dalam untuk memeriksanya sendiri dengan lebih seksama? Ong pengsegera tertawa, katanya. Aku si pengemis cilik paling tidak terikat oleh pantangan, Sekalipun kamar tidurnya kaum rahip juga tak menjadi soal bagiku, Aku tetap berani memasukinya, Harap saudara-saudara suka menunggu sebentar di sini. Dengan suatu gerakan cepat di alantes menyelingap masuk ke dalam ruangan itu. Empat penjuru ruangan itu berupa dinding batu yang tebal, Sekilas pandangan saja segala sesuatunya dapat terlihat jelas, Selain pembaringan di situ tidak dijumpai benda apapun juga yang mencurigakan. Ong peng termenung dan berpikir beberapa saat lamanya, Kemudian dia menyingkap kain seperti yang berada di atas pembaringan tersebut. Ketika dia mencoba untuk mengintip ke bawah, Ternyata di kolong ranjang itu kosong melompong dan tidak nampak sesuatu apapun juga. Terdengar suara dari si tokoh muda yang dingin bagaikan es itu kembali berkumandang datang. Andai kata kau masih belum percaya, Kenapa tidak menorobos ke kolong ranjang untuk memeriksanya? Paras muka Ong pengagak berubah, kemudian sahutnya. Terima kasih atas peringatan dari Tuheng. Dengan mengerahkan tenaganya, Dia lantas menggeser pembaringan kayu itu dengan paksa. Diam-diam cu siau hang memperhatikan gerak-gerik nikoh muda tersebut, Dijumpainya paras muka nikoh muda itu masih tetap tenang seperti sedia kala, Sedikit pun tidak kelihatan rasa kaget atau terkesiap barang sedikit pun juga. Penggeledahan yang dilakukan Ong pengkali ini dilaksanakan dengan amat teliti, Setiap sudut ruangan setiap bagian tempat diperiksa semua dengan hati-hati. Menyaksikan perbuatannya itu, nikoh muda itu menghela nafas panjang, Tegurnya, kalian sebetulnya siapa? Lito Otiang, kami berasal dari Bu Hek Bun Sahut Seng Tiongak. Aku tidak tahu apa yang dinamakan Bu Hek Bun itu, Tapi aku tahu penderitaan yang bakal kualami amat mendalam sekali, Andai kata kalian masih menganggap diri kalian adalah orang-orang dari golongan pendekar, Sepantasnya kalau kamu semua akan merasa malu sendiri dengan perbuatan yang telah dilakukan. Lito Otiang, kami belum selesai dengan penggeledahan di tempat ini, Apakah kau tidak merasa kalau ucapanmu diutarakan terlampau awal? Kalian berani bertindak sewenang-wenang di tempat ini, Apakah tidak takut kalau perbuatan tersebut akan mendapat balasan dari malaikat? Ongpeng segera tertawa dingin, jengeknya. Kalau ku dengar dari nada pembicaraanmu itu, Tampaknya kau juga bukan seorang pendeta. Kau, kau. Kembali Ongpeng tertawa dingin, ujarnya. Nona dengan pengetahuan serta pengalaman yang luas, Terus terang saja perbuatan dan tingkah laku. Nona selama ini masih belum dapat mengelabungi diriku. Kau betul-betul seorang berandal yang tidak berpendidikan, Setiap patah katamu bagaikan pisau tajam yang melukai hati orang saja, Sungguh membuat hati orang menderita. Nona, justru karena pengetahuan serta pengalamanku yang luas, Maka dalam sekilias pandangan saja aku sudah tahu Kalau Nona bukan seorang manusia yang mudah dihadapi. Cus Yau Hang selama ini hanya berdiri di samping sambil tersenyum belaka, Tak sepatah katapun yang diucapkan, Sebaliknya Seng Tiong gak diam-diam telah mengerahkan tenaga dalamnya Sambil mengawasi gerak-gerik nikoh tersebut, Kuatir kalau secara tiba-tiba ia melancarkan serangan. Dalam pada itu, Sin Ju Chiu Heng lelah menghampiri kehadapan patung arca Sam Chun Dan melakukan pemeriksaan juga di sekitar tempat itu dengan seksama. Kui Mahong Peng belum juga merasa puas, Tiada hentinya dia periksa setiap sudut ruangan. Malah hampir tiap jengkal tanah yang ada di sana Tak ada yang dilepaskan olehnya dengan begitu saja. Paras mukasi nikoh muda yang semula tenang sekali itu, Lambat laun mulai berubah menjadi agak tidak tenteram. Ku Siaw Hang yang memperhatikan dari samping arna dapat menyaksikan kesemuanya itu dengan jelas sekali. Sementara itu Ang Peng sedang memeriksa di sebelah sudut dinding ruangan itu. Tiba-tiba ia menemukan di tempat itu terdapat sebuah ubin hijau yang kecil dan menonjol keluar. Ubin tersebut penuh dilapisi oleh debu yang tebal, Seakan-akan sudah lama sekali tak pernah disentuh orang. Ong Peng segera meneliti ubin tersebut mendadak. Berkumandanglah suara gemerincing keras yang memekikan telinga. Semua jago bersiap siaga menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Nikoh muda itu pun cukup pandai menahan diri, Sambil tertawa hambar katanya. Tidak ku sangka, kalau di tempat ini benar-benar ada alat rahasianya, Padahal sudah banyak tahun pini tinggal di sini, Namun rahasia tersebut belum juga ku ketahui, Tampaknya tempat ini bukan suatu tempat yang baik. Ada baiknya kalau jangan berdiam terlalu lama lagi di tempat seperti ini. Seusai berkata di alantes berjalan menuju keluar. Dengan cepat Seng Tiongak menghadang jalan perginya seraya menegur dengan lantang, Lito Otiang, kau tak boleh pergi dari sini. Kenapa? Sebab jika dalam ruangan ini terjadi perubahan akibat dari tergeraknya alat rahasia tersebut, Seandainya Lito Otiang telah pergi dari sini bukankah kami akan terjebak dan menemui celaka di tempat ini? Masa dengan kehadiranku di tempat ini, maka tak berakal terjadi perubahan apa-apa di tempat ini. Paling tidak, masih ada kau yang tetap tinggal di sini menemani kami. Si Cu, seandainya aku bersikeras akan pergi juga dari sini? Kalau begitu, terpaksa kau harus mengandalkan kepandaian silatmu untuk mencoba menembusi pertahanan kami. Nikoh muda usia itu segera tertawa dingin, katanya dengan nada setengah mengejek. Sungguh tak disangka kalian beberapa orang lelaki kekar hendak menganiaya aku seorang perempuan. Yee, apa boleh buat lagi? Siapa suruh kedatanganmu begitu kebetulan? Mendadak nikoh muda itu mengayunkan tangannya, serem tetan cahaya putih segera berkelebat menembusi angkasa dan langsung meluncur ke arah Seng Tiongak. Selisih jarak antara kedua orang itu boleh dibilang dekat sekali, apalagi serangan tersebut dilancarkan dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Sesungguhnya ancaman semacam ini tidak mudah untuk dihindari. Untung saja Seng Tiongak sudah melakukan persiapan yang cukup matang, dengan cepat dia membalikan badannya dan tiba-tiba menghindar sejauh tiga jengka lebih dari posisi semula. Cahaya putih itu berkelebat lewat di samping badan dan langsung menancap di atas dinding seberang letulah sebilah pisau belati yang panjangnya mencapai tujuh inci lebih sedikit. Sesudah menghembuskan napas panjang, pelan-pelan Seng Tiongak berkata lagi. Lito Tiang, sekarang apa yang hendak kau katakan lagi? Titik. Nikoh muda itu tertawa manis, sahutnya. Tidak apa-apa lagi, tak kusangka kalau kalian semua sesungguhnya adalah manusia yang susah untuk dihadapi. Pelan-pelan dia melepaskan jubah panjangnya sehingga tampaklah pakaian ringkasnya yang berwarna merah dengan sulaman sekuntum bunga botan di atas dada. Kau adalah hang botan ong peng segera menegur. Gadis berbaju merah itu manggut-manggut. Yee aaa, akar lonio sudah berhasil kalian gali keluar, terpaksa aku mesti melepaskan jubah pendeta berwarna hitam itu serta mengembalikan dandananku yang sebenarnya. Liok hao, ui bwe, hang botan, biasanya kalian bertiga tak pernah berpisah satu sama lainnya, Kalau toh kau berada di sini, tentunya mereka juga berada di sini bukan? Betul, mereka berada di balik pintu rahasia tersebut. Beranikah kau untuk memasukinya? Sementara itu di sudut dinding ruangan telah muncul sebuah pintu rahasia. Pintu itu kecil dan cuma muat untuk dilewati satu orang saja. Hati-hati saudara sekalian seru ong peng kemudian memperingatkan, Liok hao, ui bwe, hang botan adalah manusia-manusia ternama yang sukar dihadapi, harap kalian semua lebih bersikap hati-hati lagi. Ang botan tertawa lebar, serunya. Kalau berada di sini mah, kami terhitung manusia yang sukar untuk dihadapi. Nona ucap Cus Yau Hang kemudian, kini rahasia jejakmu sudah ketahuan, rasanya kau pun tak perlu untuk merahasiakan sesuatu bukan? Ang botan melemparkan sebuah kerlingan genit ke arah Cus Yau Hang, lalu bertanya, Apa yang ingin kau tanyakan kepadaku? Aku ingin bertanya, apa kedudukanmu di dalam Kebon Raya Ban Hoawan ini? Aku tinggal di dalam Kebon Raya Ban Hoawan, menurut pendapatmu apakah aku termasuk anggota Kebon Raya Ban Hoawan atau tidak? Jadi kalau begitu, Nona telah mengakui akan hal ini anggap saja sudah mengakui, nah, apa pula yang bisa? Kau lakukan atas diri Kucu Cus Yau Hang tertawa. Kelihatannya, meskipun Nona cuma seorang wanita belaka, namun memiliki semangat dan jiwa yang gagah perkasa. Wow, aku pun tidak menyangka kalau selembar bibirmu itu pandai sekali berbicara. Nona, setelah kau berani mengakui sebagai anggota Kebon Raya Ban Hoawan, aku pikir kau tentu berani mengakui persoalan lain bukan kata Cus Yau Hang lagi sambil tertawa. Itu mah tergantung pada persoalan apa yang hendak kau tanyakan, sebab ada sementara persoalan tidak ku ketahui, ada pula sementara persoalan meski ku ketahui sedikit, tapi tak bisa ku utarakan keluar. Waktu itu sekalipun paras muka Cus Yau Hang sudah dirubah bentuknya, namun masih belum dapat menutupi sikapnya yang gagah perkasa serta wibawanya yang besar. Oleh sebab itu tampaknya Ang Bo Tan lebih suka berbincang-bincang dengannya daripada dengan orang lain. Aku ingin tahu, termasuk dalam golongan yang manakah orang-orang dalam Kebon Raya Ban Hoawan ini ucap Cus Yau Hang. Oh soal itu sebenarnya aku mengetahui sedikit tentang persoalan ini, cuma sayang termasuk dalam persoalan yang tak bisa ku utarakan kepadamu. Nona, andai kata kau tidak bersedia untuk membicarakan persoalan ini, besar kemungkinan jiwamu akan melayang, entah bersediakah kau untuk menjawabnya? Aku benar-benar tidak merasakan marah bahaya apakah yang sedang mengancam diriku sekarang. Ada sementara marah bahaya yang kedatangannya secara tiba-tiba, misalnya saja. Tanda petik. Tiba-tiba dia menggerakkan tangan kanannya, cahaya tajam berkilauan tajam, hawa pedang yang dingin menggidikan hati itu tahu-tahu sudah menempel di atas tenggorokan Ang Bo Tan. Gerakan itu sungguh merupakan suatu gerakan mencabut pedang yang luar biasa cepatnya. Ang Bo Tan menjadi tertegun, dan berdiri kaku bagaikan patung, sepasang matanya mengawasi wajah Cus Yau Hang tanpa berkedip, kemudian tegurnya lirih. Kau sebenarnya siapakah kau? Syaute tak lebih cuma seorang bubeng Syaukat, prajurit tak bernama, kau tak usah khawatir. Tak sedikit aku berkelana di dalam dunia persilatan, kata Ang Bo Tan dingin, tidak sedikit pula ilmu pedang yang pernah ku jumpai, tapi belum pernah ku temui ilmu pedang yang begini cepatnya seperti ilmu pedangmu itu, aku pikir sudah pasti kau bukan manusia tanpa nama. Cus Yau Hang tidak menanggapi perkataan itu, pelan-pelan dia berbicara, ucapnya. Nona, aku ingin mengetahui sedikit banyak rahasia yang menyangkut soal kebun raya Ban Ho'awan, Liu Kao, Uibwe, Ang Bo Tan semuanya adalah manusia-manusia termasuhur di dalam dunia persilatan, aku rasa tentunya kalian enggan mati di ujung pedang seorang manusia tanpa nama semacam aku bukan. Masing-masing pihak membicarakan kata-katanya sendiri, sehingga antara pertanyaan dan jawaban boleh dibilang sama sekali tiada hubungannya satu dengan yang lain. Sembari mengajukan pertanyaan tadi, pelan-pelan Cus Yau Hang mendorong pedangnya jauh lebih ke depan. Ujung pedang segera merobek kulit badan, darah segar pun jatuh bercucuran membasahi tubuhnya. Ang Bo Tan merasa terperanjat sekali, dia tidak mengira kalau musuhnya benar-benar akan turun tangan. Setelah tertegun beberapa saat lamanya dia lantas berseru. Kau-kau benar-benar hendak membunuhku. Benar sahut Cus Yau Hang dingin, aku memang benar-benar akan membunuhmu. Belum lama aku terjun ke dunia persilatan, aku memang butuh untuk membunuh beberapa orang ternama dari dunia persilatan agar namaku bisa lebih termasur pula di dunia ini. Aku toh sudah bilang, tidak banyak yang ku ketahui, bahkan ada sementara persoalan yang sama sekali tidak ku ketahui. Kalau begitu, utarakan saja semua yang kau ketahui. Ang Bo Tan benar-benar tak ingin mati, terutama sekali mati di ujung pedang seseorang yang sama sekali tidak ternama. Penampilan sikap Cus Yau Hang yang tenang dingin dan santai membuat orang tak bisa menduga suara hatinya yang sebenarnya, itu menimbulkan kesan seolah-olah setiap saat dia dapat mendorong pedangnya itu ke muka. Ang Bo Tan betul-betul mati kutunya, semua akal muslihat dan siasat busuknya seakan-akan melempem dan tak mungkin bisa dipergunakan lagi. Cus Yau Hang menghembuskan napas panjang, tegulnya lagi. Mau bicara tidak kau? Bicara aku mau bicara, tapi apa yang harus ku katakan benarkah Kebon Raya Ban Hoawan ini adalah suatu. Tempat yang dipakai untuk menyekap orang menyekap siapa? Menyekap seorang buronan penting. Yee, betul. Di mana letaknya? Di bawah tanah, semua tempat penting di dalam Kebon Raya Ban Hoawan ini letaknya di bawah tanah. Nona, dapatkah kau membawa kami menuju ke sana? Dapat saja, cuma lorong rahasia di tempat ini jauh berbeda dengan lorong rahasia di tempat lain. Itulah sebabnya kami meminta kepada Nona untuk membawa kami menuju ke sana. Sekalipun ada aku yang menjadi petunjuk jalan, marah bahaya masih tetap akan mengancam datang dari mana-mana. Seandainya sampai terjadi ancaman marah bahaya, maka yang bakal mampus duluan sudah pasti adalah Nona sendiri. Dengan selembar nyawaku bisa ditukar dengan mati hidup kalian beberapa orang, sekalipun harus mati, aku juga mati tidak menyesal. Nona keliru besar kalau kau berkata demikian, kata Cu Siao Hang sambil tertawa. Kau anggap kami semua akan menemani dirimu bersama-sama memasuki lorong rahasia tersebut?